Pemirsa draft rancangan perwali PKM yang telah disetujui Gubernur Bali masih disempurnakan tim hukum Pemkong Denpasar. Ada beberapa revisi dan perbaikan terutama dalam bahasa hukum sesuai yang disarankan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Hal itu diungkapkan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Denpasar, Deo Gederai, di lobi kantor wali Kota Denpasar. Deo Gederai mengatakan perwali pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM akan diterapkan pertengahan Mei ini. Jadi saat ini sedang dilakukan harmonisasi setelah turun persejuan dari Gubernur Bali, selanjutnya tim bagian hukum melakukan harmonisasi dan perbaikan. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh Gubernur dan berharap hal itu segera diperbaiki kemudian disusun petunjuk teknis dari pelaksanaan perwali itu. Sosialisasi dilakukan secara simultan, di satu sisi sudah melakukan perbaikan, kemudian harmonisasi, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan. Juga secara simultan, sudah dilakukan sosialisasi secara bertahap kepada stakeholder terkait, baik melalui aparat di desa, keluruhan dan desa adat, serta pelaku usaha lainnya. Selama ini di Kota Denpasar sudah melaksanakan beberapa item dari yang diatur dalam PKM ini, seperti kegiatan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, belahnya dengan menggunakan aplikasi online, juga penutupan tempat-tempat umum dan tempat rekreasi tempat wisata. Sekarang ini diatur dalam satu bentuk peraturan yang ada sanksi administrasi jika ada satu pelanggaran, sehingga ini diharapkan bisa lebih efektif diterapkan dan bisa lebih disiplin diikuti oleh masyarakat dalam berangka untuk memutus penyawaran COVID-19 ini. Tindakan-tindakan yang kita akan lakukan, baik melalui Satgas di Kota Denpasar maupun di Satgas Desa Kelurahan, termasuk juga nanti Satgas Desa Adat, lebih banyak nanti bersifat sanksi administrasi. Jadi artinya nanti kegiatan-kegiatan yang sudah diatur dalam penduduk teknis pelaksanaan itu, pembatasan kegiatan masyarakat seperti umpanya ketika ada kunjungan masyarakat yang tidak jelas tujuannya datang ke suatu desa atau ke suatu tempat, ini perlu Satgas Desa ini mempertanyakan apa tujuannya, apa. Kalau tidak jelas, ini bisa ditolak atau diwajibkan melakukan karantina mandiri. Karena beberapa kasus yang terjadi kita temui di masyarakat, ini ada beberapa masyarakat yang datang dari luar yang notabena dari pandemi juga, ini ketika dia datang ke Denpasar sehingga dia di sini terjangkit, karena dia membawa penyakit atau membawa virus dari luar dan di sini bisa menjangkiti wakil kita di sini. Terus juga kewajiban memakai masker, jadi masyarakat yang beraktifitas di luar rumah itu wajib memakai masker. Nah ini Satgas di tingkat desa, kelurahan dan Satgas Kota ini harus berani menegakkan, dan kita harapkan ini masyarakat bisa mematuhinya. Kemudian pembatasan kegiatan usaha, jadi usaha-usaha masyarakat jamnya sudah dibatasi, kemudian seperti restoran, rumah makan itu, kita harapkan atau dalam perwali ini akan diatur jarak fisik keempatnya sebuah rumah makan atau restoran ini mengatur tempat duduknya sehingga ada jarak fisik antara orang yang berkunjung ke sana sehingga physical distancing-nya bisa diterapkan, termasuk juga bisa melayani dengan secara takeaway atau sistem drive-thru.